Intro Salam Tetap semangat Haleluya Kita tahu setiap sore pasti hujan sekarang ya Itulah sebabnya saya tadi berangkat dari rumah Jam 4 kurang 15 menit sudah berangkat Maksud saya mendahului hujan gitu ya Sebab kalau hujan kampung di sekitar saya banjir dan dalam lagi Ya saya keluar rumah ternyata betul-betul hujan dan deras sekali Saya tidak berhenti, saya tidak balik ke rumah tetapi tetap berjalan ya Karena saya tidak mau terhalang oleh banjir Karena saya percaya saya diberkati Tuhan pada petang hari ini Seperti Bapak Ibu semua yang hadir Amin Satu hal saya dapat bisikan dari Bapak Gembala Bapak Gembala menyampaikan ucapan terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada ceci-ceci yang sudah melayani tamburin tadi Yang melayani tamburin itu sarjana loh ya Sekalipun sarjana, sekalipun dokter masih melayani tamburin Luar biasa, amin Kemarin cucu saya mestinya latihan setuatu Karena ada pelayanan hari minggu Karena hujan tidak bisa berangkat Dia nangis loh Ibu Tuh saya malu, tidak bisa melayani karena saya tidak latihan Luar biasa Kalau saya melihat cucu saya yang semangat Mau sore, bakung juga semangat Amin Kita tetap semangat Karena anak-anak kita Semangat untuk menyukakan hati Tuhan Dengan tulus dan rendah hati Bapak Ibu kasih Malam hari ini Saya mengajak Bapak Ibu Belajar untuk Berjaga-jaga Saya ke satelit Saya ketemu seseorang Saya tanya ini kemana Wah sudah seperti ini pak Ini kemana Wah seperti ini pak Aduh Sekarang ini banyak hal Yang mencoba kita Untuk menarik kita ke dalam pengaruhnya Dalam pusaran kuasanya Sehingga kita tidak terasa Kita akan semakin jauh dari Tuhan Itulah sebabnya Kali ini kita mau belajar Tentang berjaga-jaga Berjaga-jaga Dan waspada Karena kuasa kegelapan Luar biasa mencobai Umat-umat Tuhan Iman-umat yang percaya kepada Tuhan Untuk menjauh dari pekerjaan Tuhan Untuk menjauh dari kasih setianya Itulah kita tetap harus berjaga-jaga Kita tidak tahu Kapan Tuhan Yesus datang Yang kedua kali Kita tidak tahu Bapak Ibu kita akan membaca Di dalam Matius pasal 24 Ayat 37 sampai 42 saja Matius pasal 24 Ayat 37 sampai 42 saja Begini bunyinya Nasihat Supaya berjaga-jaga Sebab sebagaimana Halnya pada zaman Demikian pula Halnya Kelak Pada kedatangan Anak manusia Sebab sebagaimana Mereka pada zaman Sebelum airba itu Makan dan minum Kawin dan mengawinkan Sampai pada Sampai kepada Hari Nuh Masuk ke dalam Bakterah Dan mereka Tidak tahu Akan semua Sesuatu Sebelum Airba itu datang Dan melenyapkan Mereka Semua Demikian pula Halnya Kelak pada Kedatangan Anak manusia Pada waktu itu Kalau ada dua orang Di ladang Yang seorang Akan dibawa Dan yang lain Akan ditinggalkan Kalau ada dua orang Perempuan Sedang memutar Batu kilangan Yang seorang Akan dibawa Dan yang lain Akan ditinggalkan Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu Tidak tahu Pada hari Mana Tuhanmu Datang Jadi kita Diminta Berjaga-jaga Bapak Ibu Dan Tuhan Mengajar kita Memberi satu Contoh yang Luar biasa Yaitu Nuh Bapak Ibu Kasih Nuh itu Diberi Perintah Sama Tuhan Untuk membuat Satu Bakterah Ya kalau kita Membaca di Alkitab ini Dari kayu Kofir Kalau saya Membaca Di Google Prauno itu Kayunya itu Dari Indonesia Saya tidak Mempermasalahkan Itu ya Dari jauh Indonesia Kok jauh sekali Tetapi yang jelas Ya di dekat Situ Dan saya Tanya Dimana Nuh itu Membangun Bakterah Ini saya Tanya kepada Alih-alih Orang-orang Yang sudah Lulus teologi Dia Nuh itu Membuat Bakterah Di dataran Tinggi Ya Mungkin pada saat itu Orang itu Bertanya kepada Bapak Nuh Ini Eh Pak Nuh Kenapa kamu Kok membuat Bakterah Apalagi itu Besar loh Itu Panjangnya 37 Meter Kalau saya ukur Saya hitung Besar sekali Untuk apa Mungkin ada Orang yang Tertawa Mungkin ada Orang yang Mengejek Tetapi Karena Tuhan Allah memberitahu Kepada Nuh Bahwa manusia Di bunga ini Sudah rusak Sekali Maka ini Harus Dilenyapkan Kapan itu Gak tahu Tapi Nuh Dengan setia Dengan rajin Tetap Berjaga-jaga Melakukan tugasnya Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Membuat Perahu Dan sebagainya Dan sebagainya Berjaga-jaga Ini penting Bapak Ibu Nuh Bisa bertahan Sampai Air Bah itu Muncul Tadar Dan sampai Air Bah itu Suruh Dan sebagainya Nuh Tetap Bertahan Kita juga Begitu Kita tidak Tahu Kondisi Kondisi Sekitar Kita Kita Tidak Tahu Kapan Tuhan Yesus Datang Yang kedua Kali Itu Kita Tidak Tahu Itulah Sebabnya Kita harus Berjaga-jaga Dengan Hikmat Dari Allah Tidak Seperti Dua Lima Perempuan Yang Tidak Bijaksana Kehabisan Minyak Sementara Yang lima Lagi Dia Menyediakan Minyak Sampai Mempelai Itu Datang Kita Harus Tahu Persis Bagaimana Supaya Kita Bisa Berjaga-jaga Bisa Bertahan Di dalam Kondisi Yang Serba Sulit Ini Yang Mencoba Menarik Iman Percaya Kita Supaya Kita Keluar Dari Iman Percaya Kepada Tuhan Satu Hal Yang Harus Kita Ketahui Yaitu Kita Harus Bergaul Dengan Allah Di Dalam Keluaran Di dalam Keluaran Pasal 6 Ayat 9 Dikatakan Inilah Riwayat Nuh 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 Adalah Seorang Yang Benar Yang Tidak Bercelar Di Antara Orang-orang Sejamannya Dan Nuh Itu Hidup Bergaul Dengan Allah Artinya Apa Kita Itu Harus Komunikasi Harus Membangun Hubungan Kepada Dengan Tuhan Selalu Selalu Dan Selalu Kita Tidak Akan Pernah Meninggalkan Tuhan Sedetik Pun Kalau Kita Ada Masalah Kita Berbicara Dengan Tuhan Kita Curhat Dengan Tuhan Bukan Hanya Berberapa Curhat Kepada Tuhan Tetapi Kita Memberi Kesempatan Untuk Saat Tentu Kita Berdiam Diri Untuk Mendengar Apa Yang Tuhan Kendaki Buat Kita Bergaul Dengan Allah Itu Penting Supaya Kita Tidak Terpengaruh Oleh Kondisi Yang Tidak Mengenakan Ini Supaya Kita Tetap Dalam Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Ya Ciri Orang Yang Bergaul Dengan Tuhan Itu Adalah Orang Yang Mau Membereskan Segala Dosa Dosanya Tidak Kompromi Dengan Dosa Di Dalam Matius Pasal 3 Ayat 2 Dikatakan Bertobat Sebab Kerajaan Surga Sudah Dekat Bertobat Kewajiban Kita Yang Paling Kuat Adalah Mematuhi Perintah Tuhan Yang Merupakan Sarat Mutlak Supaya Kita Bergaul Dengan Tuhan Menyampaikan Perasaan Kita Dan Kita Mendengar Apa Yang Tuhan Kendaki Itu Adalah Kita Membereskan Dosa Kita Hidup Di Dalam Kekudusan Kita Jangan Terpengaruh Oleh Keadaan Keadaan Kita Tidak Tahu Kita Tidak Boleh Berkata Ya Nanti Dulu Saya Harus Ini Dulu Tuhan Tidak Kita Tetap Membangun Komunikasi Membangun Hubungan Dengan Tuhan Yang Sedemikian Rupa Sehingga Kita Tidak Mudah Tempengaluh Oleh Keadaan Dunia Yang Begitu Menyesakkan Ini Hidup Bergaul Dengan Tuhan Itu Ditandai Untuk Hidup Hidup Kudus Tobat Tidak Mau Melakukan Perkara Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Bapak Ibu Kasih Itu Penting Sekali Seringkali Di dalam Kehidupan Sehari-hari Kan ada Istilah Tomat Tobat Kumat Rasa Pedas Itu Pedas Tapi Tetap Pedas Itu Dicari Kita Tidak Boleh Demikian Bapak Ibu Kita Harus Menyerahkan Semuanya Dosa Kita Kepada Tuhan Dan Memperbaharui Hidup Kita Seperti Yang Tanggal Satu Yang Lalu Firman Tuhan Berkata Hidupku Bukan Aku Lagi Tetapi Kristus Di Dalamku Kalau Hidup Kita Bukan Aku Lagi Tetapi Kristus Di Dalamku Maka Semua Dosa Semua Perkara Yang Tidak Berkena Di Hadapan Tuhan Itu Kita Tinggalkan Kita Hidup Seturut Dengan Kehendak Tuhan Itu Ciri Atau Tanda Kalau Kita Bergaul Akrab Dengan Tuhan Tanda Yang Lain Adalah Pandangan Hidup Kita Mata Rohani Kita Tertuju Kepada Tuhan Saja Di Dalam Kolose Fasal 3 Ayat 1 Sampai 3 Dikatakan Begini Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Carilah Perkara Yang Di Atas Di Mana Kristus Ada Duduk Di Sebelah Kanan Allah Pikirkanlah Perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Sebab Kamu Telah Mati Dan Hidup Tersembunyi Bersama Dengan Kristus Di Dalam Allah Jadi Kita Kalau Sudah Bertobat Pikirkanlah Yang Bersih Bersih Yang Kudus Kudus Yang Baik Baik Kalau Kita Kristus Di Dalam Hidup Kita Kita Nggak Pernah Pikir-pikir Yang Lain Lain Tidak Pernah Berpikir Untuk Menjatuhkan Orang Lain Tidak Pernah Sirik Dengan Orang Lain Karena Pandangan Mata Rohani Kita Hanya Kepada Tuhan Antinya Setiap Perbuatan Kita Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Itu harus Kita Pertimbangkan Betul-betul Berdasarkan Firman Tuhan Dari Sudut Kekekalan Dan Kehidupan Surga Nanti Kita Tidak Boleh Dari Hal-hal Yang Lain Pikirkan Itu Ya Kalau Pikiran Kita Kesana Kepada Tuhan Yesus Yang Janjinya Ya Dan Amin Maka Kita Akan Tidak Tergelincu Tidak Terpengaruh Orang-orang Atau Golongan Atau Apapun Juga Kita Tetap Memandang Yesus Dan Ketika Kita Memandang Yesus Tuhan Yesus Memberi Kekuatan Kepada Kita Memberi Kemampuan Kepada Kita Untuk Menghadapi Kesulitan Menghadapi Tantangan Hidup Kita Sehari-hari Kalau ada Orang lain Nanti dulu Firman Tuhan Berkata ini Enggak Apapun Yang terjadi Sekalipun Maaf Sekalipun Kita Kelaparan Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Jangan Berubah Jangan Digadekan Ya Dengan Kacang Merah Jangan Digadekan Keselamatan Tuhan Yesus Yang sudah Kita Terima Itu Dengan Perkara-perkara Yang duniawi Pandang Saja Tuhan Ketika Kita Memandang Yesus Tuhan Memberi Kekuatan Tuhan Memberi Damai Sejahtera Kepada Kita Lakukanlah Itu Jauhkan Banyak Hal Yang Menjauhkan Kita Dari Hal-hal Tuhan Yesus Menjauhkan Kita Dari Ketaatan Kita Kepada Tuhan Ketika Kita Bergaul Dengan Tuhan Kita Menyerahkan Mengarahkan Pandangan Perkara-perkara Itu Hanya Kepada Tuhan Yesus Saja Kalau Orang Bergaul Dengan Akrab Dengan Tuhan Bergaul Dengan Tuhan Pasti Hidupnya Ada Kejujuran Amin Ada Kejujuran Ada Ketulusan Ada Kerendahan Hati Dan Sebagainya Di dalam Masmur Pasal 25 21 Dikatakan Ketulusan Dan Kejujuran Kiranya Mengawal Aku Mengawal Bapak Ibu Sebab Aku Menanti Engkau Kejujuran Dan Ketulusan Itu Perlu Ada Di dalam Kehidupan Kalau Kita Sudah Bertobat Kita Sudah Mengakui Kesalahan Kita Maka Pengakuan Itu Tidak Dibungkus Oleh Perbuatan Dosa Yang Baru Ada Orang Yang Sudah Bersalah Dia Tidak Mau Mengakui Kesalahannya Tetapi Justru Kesalahan Itu Ditutup Dengan Kebohongan Yang Baru Akhirnya Apa Yang Terjadi Orang Itu Tidak Bertobat Kalau Kita Bertobat Jujur Saja Ya Dan Orang Jujur Itu Penak Enak Bapak Ibu Saya Di dalam Kehidupan Sehari-hari Ya Tentu Ada Hal-hal Yang Salah Tetapi Bukan Dosa Misalnya Administrasi Keliru Ketik Dan Sebagainya Saya Berkata Jujur Sama Pimpinan Pak Ini Laporan Saya Salah Seharusnya Ini Tetapi Tertulis Ini Karena Kadang-kadang Tugas Saya Itu Berkaitan Dengan Pengawas Keuangan Maka Saya Harus Memberi Penjelasan Yang Penting Yang Benar Kepada Pimpinan Oh Ya Sudah Benarkan Saja Ini Enak Dan Ketiga Saya Jujur Sama Pimpinan Jujur Itu Memberi Berkat Tersendiri Kepada Saya Pada Suatu Saat Saya Perlu Sekali Uang Karena Pegawai Negeri Dulu Itu Bayarannya Kecil Gurung Saulan Wisenpe Saya Ngomong Sama Pimpinan Pak Saya Butuh Ini Pinjam Pak 50.000 50.000 Duit Dulu Nanti Kalau Saya Gajian Saya Bayar Pak Ya Pak Ya Begitu Gajian Saya Berikan Kembali Pak Ini Pinjaman Saya Yang 50.000 Pak Tentunya Tidak Punya Uang Besar Saya Uang Receh Itu Dihitung Sama Dia Lalu Yang 25 Dikembalikan Saya Ini Untuk Pak Puji Yang 25 Diambil Karena Kejujuran Tuhan Memberkati Saya Ya Tuhan Tahu Luar Biasa Pimpinan Saya Tahu Diam Diam Memberi Disposisi Pak Puji Silahkan Ke Pasar Tembakan Itu Ada Pasar Di Tambak Bayan Di Pasar Tambak Bayan Ada Apa Ambil Beras Di Sana 25 Kilo Puji Tuhan Lu Kok Saya Yang Dapat 25 Kilo Yang Lain Enggak Puji Tuhan Kamu Enak Disayang Sama Pimpinan Puji Tuhan Saya Enggak Pinter Tetapi Saya Ya Itulah Pokoknya Melakukan Dan Kejujuran Dan Ketulusan Itu Penting Saya Bekerja Tidak Pengenal Waktu Kadang-kadang Harus Malam Hari Juga Waktu Saya Pensiun Anak Saya Berharap Saya Lebih Banyak Di Rumah Karena Pensiun Ternyata Setelah Jadi Pastoral Begitu Pensiun Kalau Sore Enggak Pernah Di Rumah Anak Saya Ngomong Bapak Ini Gimana To Wais Pensiun Kok malah Tidak Tau Ngomah Kenapa Saya Tidak Pernah Di Rumah Karena Saya Harus Dari Rumah Ke Rumah Dari Kampung Kekampung Dari Pintu Kepintu Bapak Ibu Ya Begitulah Jadi Jadi Dengan Dengan Tidak 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 Pimpinan kita, Bapak Ibu Saudara pasti senang, wah Pak Puji Jujur, mau beri kepercayaan Garapan, Pak Puji garapan Wah enak Jadi kejujuran, ketulusan Itu penting sekali Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Kita mau jujur, jangan Menyembunyikan sesuatu Dengan kebohongan dan kebohongan Amsal fasal 28 Ayat 3 persyukat akan Siapa yang membunyikan, menyembunyikan Pelanggarannya Tidak akan Beruntung Loh, gak enak ini Memangkannya jujur Gak opo-opo, diseneni Gak opo-opo, tapi beban Kita ringan Kita gak punya beban Kalau saya Tidak jujur ketemu orangnya, itu pasti takut Wah, saya sudah Gak jujur, aduh Tuhan Aduh Tuhan gitu, tetapi kalau kita Melakukan sesuatu dengan jujur Pak, saya salah Oke, kita mungkin diarahkan Mungkin dibimbing dan sebagainya Waduh, pelong Dan kita tahu Mana yang benar Itu kita lakukan untuk selanjutnya Oh, Jonewe salah Hah, biar aku diampuni Saya dimaafkan kok Saiki aku tak ngertit Mana lah Tidak boleh Kalau kita jujur Dan tulus Tuhan memberkati kita Tidak akan pernah Kekurangan Tuhan memberkati kita Tepat Pada Waktunya Mari Mari Kita terus berlaku jujur Di hadapan Tuhan Karena Tuhan tahu Apa yang ada di dalam diri kita Bapak, Ibu Gak usah jauh-jauh Kalau Bapak, Ibu Hidup di dalam kebenaran Di dalam kekudusan Begitu Bapak, Ibu Dan saya tidak Jujur Maka di dalam hati kita Ada Sesuatu yang mengganjal Tidak nyaman Waduh 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 Begitu Loh itu Diri kita sendiri Kita tidak akan Pernah bisa Membohongi diri kita sendiri Itulah sebabnya Kita awali dulu Dengan kejujuran itu Dan Tuhan akan Membuka jalan Perkara-perkara yang lain Bapak, Ibu Kalau kita sudah berkat Tuhan Kalau kita mau bergaul Akrab dengan Tuhan Kita harus rendah hati Kita harus rendah Besos pasal 4 Ayat 2 dikatakan Hendaklah kamu Selalu rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah kasihmu Dalam hal Saling membantu Ya Kalau ada saudara kita Perlu bantuan Ya kita bantu Jangan sampai Disukur-syukur Kapok Ya Syukur Enggak Orang yang rendah hati Itu orang yang Mau Mawas diri Enggak Koreksi Koreksi diri Sendiri Kalau melihat Orang lain Salah Kita tidak Cepat Menghakimi Tapi kita Mencoba Bertanya Pada diri Kita sendiri Seandainya 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 Kita mawas Diri terus Sehingga Ketika kita Mawas diri Kita tidak Akan Jatuh Di dalam Kesombongan Kita tidak Jatuh Di dalam Perkara-perkara Yang tidak Benar Rendah hati Mawas diri Lalu tidak Sombong Karena Mawas diri Oh iya Siapa Saya Kalau bukan Tuhan Saya tidak Bisa Berbuat Apa-apa Tetapi Kalau kita Mawas diri Lalu kita Hidup Di dalam Sona Kenyamanan Lalu kita Lupa Lupakan Kewajiban Kita Ketika kita Lupa Tidak Mau Mawas diri Kita Tidak Berjaga-jaga Dengan Baik Tidak Berjaga-jaga Dengan Segala Kewasbadaan Kita Jatuh Di dalam Perkara-perkara Yang Tidak Tuhan Izinkan Kerendahan Hati Penting Mawas diri Kalau sudah Mawas diri Kita Tidak Sombong Dan Kita Menyadari Potensi Kemampuan Yang ada Di dalam Diri Kita Sendiri Ya Saya Tidak Akan Mampu Mengemikul Mengangkat Misalnya 25 Kilo Tidak Kuat Saya Tidak Sombong Kalau Saya Dibeli Lebih Akurat Dari Itu Mungkin Saya Aduh Saya Tidak Kuat Tidak Perlu Bergaya Dipaksa Mengangkat Tulang Punggung Belakangnya Ini Ceklek Rugi Kan Jadi Kita Harus Tahu Bisa Mengukur Kemampuan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Kalau Saya 20 Kilo Ya Sudah Tidak Mau Perlu Lagi Karena Bukan Tukang Angkat Barbel Kalau Saya Diberi Tugas Ini Saya Mampu Ya Saya Kerjakan Kalau Saya Tidak Mampu Tidak Saya Kerjakan Waduh Maaf Saya Saya Harus Berani Mengakui Itu Tetapi Satu Hal Di dalam Kerendahan Hati Di samping Mawas Diri Tidak Sombong Mengerti Potensinya Yang Terakhir Yang Tidak Kala Pentingnya Mau Belajar Oh Ternyata Melakukan Seperti Ini Harus Begini Belajar Bapak Ibu Belajar Dan Belajar Oh Kalau Membuat Ini Kekurangannya Seperti Ini Harus Disempurnakan Harus Belajar Tidak Boleh Menutup Diri Gelem Gak Gelem Seperti Ini Tidak Bagaimana Kita Membuat Sesuatu Pekerjaan Yang Bisa Kita Pahami Untuk Diri Sendiri Yang Juga Dipahami Oleh Orang Lain Kita Mau Belajar Terus Meningkatkan Kualitas Kita HF Adalah Satu Sarana Untuk Belajar Dan Belajar Terus Ketika Kita Belajar Oh Kalau Sudah Melakukan Ini Salah Dan Belajar Itu Bukan Hanya Tentang Pribadi Kita Tetapi Kita Juga Melihat Oh Kalau Orang Itu Melakukan Begini Salah Sehingga Saya Tidak Perlu Melakukannya Belajar Dari Pengalaman Hidup Itu Baik Pengalaman Pribadi Sendiri Maupun Dari Orang Orang Di Sekitar Kita Akan Membentuk Kita Untuk Selalu Berjaga Selalu Tekun Di Dalam Doa Selalu Tekun Di Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Tidak Mudah Menyepelekan Artinya Wah Gampang Tuhan Nanti Nanti Saja Eh Enggak Tahunya Enggak Tahunya Saya Kalau Melihat Ada Seseorang Yang Sudah Sepuk Rajin Ke Gereja Masih Sekalipun Didorong Dengan Duduk Di Kursi Roda Saya Itu Tuhan Beri Kemampuan Seperti Itu Nanti Saya Kan Saya Juga Tua Nantinya Saya Enggak Tahu Bisa Gimana Tapi Satu Perkara Ketika Saya Ada Melihat Seseorang Sepu Yang Sudah Tidak Memiliki Kemampuan Tapi Dengan Setia Ibadah Itu Membangun Saya Membangun Iman Saya Membangun Semangat Saya Untuk Tetap Menyukakan Hati Tuhan Lewat Pelayanan Saya Tuhan Memberkati Kita Semuanya Bapak Ibu Nah Tadi Dikatakan Bergaul Dengan Allah Dia Nuh Bergaul Dengan Allah Tetapi Jangan Lupa Bergaul Dan Berjaga-jaga Itu Diperlukan Sebuah Ketaatan Kalau Bapak Ibu Tidak Taat Tidak Berjaga-jaga Itu Tuhan Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Tidak Mampukah Engkau Bertahan Satu Jam Saja Muridnya Disuruh Berjaga Suruh Berdoa Tetapi Ngantuk Kelemahan Fisik Dia Membuat Dia Tidak Setia Tidak Taat Bapak Ibu Kasih Nuh Taat Mungkin Itu Dicelah Oleh Tetangga Atau Kenalannya Lulah Pak Pak Nuh Kok Tidak Mau Kapal Kapalnya Besar Panjang Tinggi Lebar Gaya Apa Pak Nuh Tapi Tuhan Nuh Memberi Ketaatan Yang 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 Luar Biasa Nuh Melakukannya Sesuai Dengan Petunjuk Allah Apakah Nuh Itu Dulu Juga Menginjil Disini Tidak Diterangkan Tetapi Saya Yakin Nuh Juga Memberi Nasihat Ayo Bertobat Tetapi Karena Masa Waktu Sudah Rusak Sehingga Allah Waduh Sepertinya Menyesal Aku Membuat Manusia Seperti Ini Sudah Rusak Saya Binasakan Saja Ini Dengan Air Menanti Berapa Lama Membuat Kapal Yang Panjangnya Itu 137 Kalau Saya Hitung Dan Lebarnya Kalau Tidak Salah Ini 23 Dibulatkan Lebarnya Tingginya Waduh Mengerjakan Dengan Sebuah Ketaatan Di Dalam Kejadian Fasal 6 Diceritakan Itu Dengan Baik Notaat Mengorbankan Kepentingan Pribadinya Melakukan Apa Yang Sudah Ditentukan Ukuran Ukurannya Petak Petak Tingkatannya Itu Semuanya Tidak Mengurangi Sedikit Pun Ya Sebuah Ketaatan Ini Penting Sekali Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Berjaga Kalau Kita Enggak Taat Seperti Lima Anak Darah Nanti Enggak Pakai Persediaan Minyak Lalu Mati Pengantin Dateng Dia Enggak Bisa Masuk Di Dalam Pesta Tetapi Kita Berjaga Jaga Bersedia Menyediakan Segala Sesuatunya Meningkatkan Kualitas Rohani Kita Ketika Kita Ada Sesuatu Pencobaan Sesuatu Kondisi Yang Tidak Nyaman Enggak Masalah Saya Perjaya Janji Tuhan Itu Ya Dan Amin Jangan Takut Masa Sulit Pasar Senin Kebakaran Enggak Tahu Berapa Kali Pasar Senin Kebakaran Kasian Kita Berdoa Untuk Saudara Saudara Kita Jadi Ketaatan Itu Penting Sekali Ibrani Fasal 11 Ayat 7 Dikatakan Karena Iman Maka Nuh Dengan Petunjuk Allah Tentang Sesuatu Yang Belum Dilihat Kelihatan Dengan Ketaatan Mempersiapkan Baktera Untuk Menyelamatkan Keluarganya Luar Biasa Kan Bapak Ibu Harus Menyiapkan Segala Sesuatu Rohani Kita Kita Tingkatkan Bapak Ibu Harus Meningkatkan Setidak Tidaknya Mempersiapkan Perjalanan Anak Cucu Kita Mempersiapkan Perjalanan Anak Cucu Kita Saya Bersyukur Kalau punya Cucu Cucu Kalau Tidak Gereja Nangis Itu Saya Bersyukur Tuhan Luar Biasa Nangis Nangis Betul Betul Nangis Aduh Tadi Pakir Rupanya Oleh Mbak Utinya Dikasih Duit Untuk Beli Es Krim Bukan Kita Bisakah Seperti Itu Saya Dulu Dulu Itu Sepertinya KTP Kristen KTP Kristen Kalau ke gereja Kalau seneng ke gereja Kalau enggak Enggak ke gereja Kenapa Saya bisa rajin Yang pertama Istri saya Rajin mengantarkan Anak-anaknya Dan anak-anak saya Rajin ke gereja Lu masak Anak dan istri Saya rajin ke gereja Lalu saya Hanya Kristen KTP Oh enggak Bisa Saya Imam Di dalam Rumah Tangga saya Saya adalah Imam Saya harus Memberi contoh Itulah Saya ambil Bagian yang Paling Kecil Jadi Collector Lalu Jadi Collector Saya Diberi tugas Untuk Menyampaikan Pengumuman Gereja Jadi Setiap Minggu Pagi Saya Geser Sambil Mengucap Hari Senin Ada Ibadah Persekutuan Doa Hari Kemis Ada Seperti itu Setiap hari Enggak Jenuh Pak Puji Enggak Karena itu Sudah Merupakan Apa Kerinduan Saya Sekalipun Kecil Mengambil Bagian Di dalam Pelayanan Amin Bapak Ibu Jangan Takut Collector Kadang-kadang Kedawan Kadang-kadang Kependen Gak Cukup Lima Menit Collector Nya Gak Sampil Lima Menit Coba Bapak-bapak Yang pakai Dasi Wah Mencong Piring Collector Jalan Gak sampai Lima Menit Tapi Tetap Dilakukannya Itu Semua Karena Kasih Kristus Buat Kita Semuanya Amin Luar Biasa Bapak Ibu Ya Mari 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 Kita Mau Tetap Bersekutu Dengan Tuhan Ya Memandang Perkara Yang Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Untuk Menjaga Apa Nuh Ini Satu Keluarga Selamet Bukan Pak Selamet Dr. S Sementara Lot Istrinya Yang Enggak Kenapa Mungkin Saya Tidak Ada Penjelasan Lot Kurang Memberi Arahan Tetapi Kalau Nuh Semua Istri Anak Anak Mantu Semuanya Masuk Di Batra Diselamatkan Karena Mereka Melihat Papanya Yang Dengan Sungguh Sungguh Membuat Batra Sesuai Dengan Ukuran Semuanya Kayu Semuanya Oh Bapak Aku Rajin Makanya Bapak Bapak Beri Contoh Buat Anak Anak Mu Beri Contoh Buat Istrimu Anak Egal Ngerokok Bapak Ngerokok Jebas Jebul Saya Bimbingan Baptis Disitu Dijelaskan Apa Yang Menjadi Ikatan Bagimu Merokok Saya Tanya Mas Sampai Merokok Sedih Nanti Pirang Batang Saya Pikir 5 6 Batang Pak Saya Setiap Hari Dari Dari Pagi Sampai Malem Itu 40 Batang Pak Ulu Iku Ngerokok Mas Iku Nyepur Kelotok Iku Nyepur Kelotok Kan Bus Bus Mas Nggak Panas Tenggu Uyu Saja Mau Dibaptis Iya Pak Mau Melepaskan Rokok Dia Nggak Mau Jawab Saya Tanya Mau Melepaskan Rokok Enggak Kalau Sudah Dibaptis Harus Melepaskan Rokok Petang Polo Nggak Nanggung Siapa Yang Merokok Disini Nggak Usah Angkat Tangan Jadi Kita Harus Memberi Teladan Bapak Bapak Ibu Ibu Memberi Teladan Buat Anak Anak Seperti Bapak Noh Dia Memberi Teladan Kepada Anaknya Istrinya Lalu Semua Satu Keluarga Boleh Masuk Bakhtera Dan Diselamatkan Saya Yakin Bapak Ibu Juga Kepingin Demikian Satu Keluarga Diselamatkan Amin Luar Biasa Ini Anak Perempuan Jangan Kesusu Kawin Menikah Jangan Susu Mantu Taati Saja Waktu Tuhan Tuhan Ini Anak Saya Sudah Umur Sekian Tuhan Tuhan Sebagai Bapak Tidak Takut Anak Saya Jadi Tua Pokoknya Saya Menunggu Menanti Waktu Tuhan 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 Akan Memberi Jodoh Yang Tuhan Terbaik Untuk Anak Saya Tuhan Memberi Jodoh Untuk Anak Saya Orang Yang Seiman Saya Tidak Pernah Minta Tuhan Aku Minta Papa Mantu Saya 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 Berkata Tuhan Berilah Saya Seorang Mantu Yang Takut Akan Engkau Dan Ternyata Besan Saya Sekalipun Orang Berjabat Tidak Punya Apa- Apa Saya Bersyukur Tuhan Memberkati Saya Saya Bersyukur Tuhan Memberkati Saya Sehingga Tuhan Memberi Kemampuan Kepada Saya Untuk Menyediakan Untuk Anak Bapak Bapak Jangan Korbankan Kamu Tidur Tidur Tidak Boleh Nonton TV Malam Bapak Tidak Malam Tapi Sekesok Jadi Mulai Malam Sampai Esok Nonton Balbalan Mari Nonton Juventus Nonton Apalagi Tidak Ngerti Saya Teman-teman Saya Pastoral Ngomong Pak Pusi Nonton TV Balbalan Waduh Kalau Saya Nonton Balbalan Saya Nggak Bisa Saya Ngantuk Jadi Mari Kalau Kita Mau Berjaga Mulai Dari Bapak Bapak Memberi Teladan Kepada Ibu Bapak Ibu Sekata Maka Anak Anaknya Akan Mencontoh Bapak Ibu Maka Satu Keluarga Boleh Diselamatkan Kita Berjaga Di dalam Satu Rumah Itu Di dalam Pimpinan Rokudus Ayat Yang Terakhir Karena Sudah Panjang Satu Korintus Fasal 16 Ayat 13 14 Demikian Bunyinya Berjaga Jagalah Dengan Teguh Bukan Pak Teguh Berjaga Jagalah Dengan Teguh Dalam Iman Jangan Menanti Tuhan Teguh 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 Pokoknya Teguh Teguh Dalam Iman Bersikaplah Sebagai Laki-Laki Lawandu Enggak Artinya Kuatnya Itu Saya tidak tahu Kadang-kadang Wanita Itu lebih Kuat Lagi-Laki Tapi ini Firman Tuhan Tetap kuat Lakukanlah segala pekerjaanmu Di dalam kasih Kami berjaga-jaga Kita kuat dan teguh Tapi tidak lupa Melakukan pelayanan kita Dengan tulus dan ikhlas Bapak ibu mau berkemenangan? Bapak ibu mau berjaga-jaga? Sudah jelas ini Mau saya urangi? Jangan ya Kalau diulangi Pak Puji ulangi lagi Ya kasihan sama saya Mari Pak Yono pemain musik Saya undang Bapak ibu berdiri Kita mau koreksi diri kita Apakah kita sudah berjaga-jaga Atau belum Kalau belum masih ada waktu Kita masih punya waktu Ambil keputusan Saya berjaga-jaga dengan cara Saya bersekutu dengan Tuhan Saya takat dengan Allah Saya mau menjadi teladan Buat keluarga saya Kita angkat satu pujian Mari Bapak ibu Saya undang berdiri Kita angkat satu pujian Kuatkanlah Oleh rohmu Haleluya Hanya dari Tuhan saja Kita boleh berjaga-jaga Sampai Tuhan Yesus datang Yang kedua kali Haleluya Haleluya Haleluya